Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya telah menyertai kita semalam yang lalu dalam peristirahatan kita. Bahkan Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan memulai kegiatan kita namun kita awali dengan bersekutu beribadah kepada Tuhan melalui Renungan Harian Toraja edisi 1 April 2022 dengan tema Keta Atta. Pembacaan kita diambil dari Keluaran Pasal 12 ayat 21 sampai 28. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak kami dalam surga Allah yang penuh kasih Allah pencipta langit bumi laut dan segala isinya yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau telah menyertai kami dalam peristirahatan kami malam yang lalu dan membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa rohol kudus-Mu menuntun dan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari Keluaran Pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba pasca. Kemudian kamu harus mengambil seikat hiso dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani mesir untuk menolahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menolahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang dipilmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, Apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata itulah korban pasca bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di mesir. Ketika ia menolahi orang mesir. Tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Sungguh bahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Amin. Tema renungan kita pagi ini ialah ketahatan. Dan bahasa peraya di kuah kamakaritu Tuhan. Sudara-sudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketahatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, pimpinan dan bawahan, maupun dalam relasi antara Tuhan dan umat manusia. Kita akan memungkinkan suatu hubungan tetap terjalin dengan baik. Karena adanya rasa saling percaya satu sama lain. Demikian juga umat manusia taat kepada perintah Tuhan. Jika ia mempercaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan kebahagiaan. Dalam pembacaan kita tadi, bikin bukakan tentang petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh umat Israel dalam proses pembebasan di negeri berbudakan di Mesir. Peristiwa dibebaskannya bangsa Israel ditandai dengan adanya perayaan pasca. Proses dalam pembebasan umat membutuhkan ketahatan dan berkembang pengorbanan. Dimana setiap keluarga diperintahkan untuk menyediakan seekor anak domba jantak yang berumur satu tahun dan yang tidak berjelah. Tetapi kalau keluarga itu jumlah anggota keluarganya terlalu kecil untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama tetangganya yang terdekat dari rumahnya. Dan anak domba jantan itu harus dikurungnya sampai hari ke-14. Lalu seduruh jemaat Israel menyembelinya pada sore hari. Pada malam itu ketika Allah akan menulahi Mesir dengan kematian anak sulung baik untuk manusia maupun hewan, maka orang Israel yang telah diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu dengan hiso pada tiang pintu dan ampang atas rumah orang Israel. Oleh tanda itu, bangsa Israel dibebaskan dari malapetaka yang mengerikan, yang menimpa bangsa Mesir ketika malaikat mau melewati mereka. Orang Israel yang taat pada perintah Tuhan tersebut menikmati keselamatan dari Tuhan. Ketaatan umat mendaati perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan dalam pesiaraan kehidupannya. Bahwa ketika umat taat melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Anak domba pasca adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mati bagi dosa dunia ini. Dia adalah anak domba yang sempurna yang dikorbankan bagi dunia ini untuk tujuan keselamatan. Kita diselamatkan oleh darahnya yang tertumpah di kayu saling menyucikan dosa-dosa kita semua. Keselamatan itu bukan karena upah atau karena kebajikan kita, melainkan karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Tubuh Kristus yang diserahkan menjadi makanan rohani yang kekal. Kita memperoleh makanan rohani itu ketika kita merenungkan firman Tuhan dan menjadikan kebenaran yang sejati sebagai bagian dari hidup kita. Ibu bapak dan saudara, disini memerlukan ketatatan yang sungguh dalam iman untuk melakukan segala perintah Tuhan agar kita dapat menikmati keselamatan dan makanan rohani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai tanda ucapan syukur kita selaku orang yang telah diselamatkan, maka ketatatan dan kesetiaan kepada perintah Tuhan harus menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, latihlah hidup kita dalam ketatatan kepada perintah Tuhan. Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam perintah dan tuntunan Tuhan dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Sebelum kita berdoa, saya antar dengan nyanyian penyerahan diri kepada Tuhan dalam bentuk sulit mampu bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Tuhan Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan kupun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita satu dalam perintah. Ya Bapak di surga, kami bersyukur atas firmanmu ini. Biarlah oleh kuasa rohor kudusmu menegukkan dan menguatkan kami untuk menghayati dalam hidup kami setiap hari. Betapa indahnya, tak akan firmanmu Tuhan dalam seluruh hidup kami. Sertai kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, tuntun kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!